Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar melantik secara resmi Arifin Nur sebagai Sekretaris Daerah Sekda Jeneponto yang baru, Senin, tanggal 18 April tahun 2022. Pelantikan berlangsung di ruang pola Panranuanta. Kantor Bupati Jeneponto, usai melantik, Iksan tidak lupa memberikan ucapan selamat kepada Sekda baru. Muhammad Arifin Nur, resmi dilantik selaku Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Sekda, Kabupaten Jeneponto. Muhammad Arifin Nur dikenal sebagai pamong senior yang sudah syarat pengalaman. Pernah memimpin beberapa perangkat daerah dengan masa kerja sekitar 30 tahun dan telah melalui banyak tantangan serta mempersembahkan karya bagi daerah. Selain itu Arifin Nur juga dikenal memiliki karakter kuat, santun, amanah dan tawadu serta cerdas dalam bekerja. Sebelum dilantik, Muhammad Arifin Nur mengikuti seleksi terbuka oleh Panitia Seleksi, Pansel, bersama beberapa pejabat senior daerah lainnya dan telah mendapatkan rekomendasi dari Komisi ASN serta disahkan melalui Surat Persetujuan Gubernur Sulawesi Selatan No. 800 per 2.138, BKD tanggal 11 April tahun 2022. Dupati Iksan Iskandar dalam sambutan menilai momentum pelantikan Sekda hari ini penuh dengan makna karena dilantik dalam suasana hikmat bulan suci Ramadan. Alhamdulillah di hari ke-16 Ramadan ini menjelang sejarah turunnya Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, Insya Allah akan menjadi pertanda yang baik bagi kepemimpinan Sekda ke depan, ujarnya. Selanjutnya Iksan Iskandar menyampaikan penghargaan dan selamat serta menitip beberapa pesan moral. Bupati dua periode itu meyakini bahwa dengan pelantikan ini akan semakin membangun motivasi, gagasan, didikasi, kreativitas dan inovasi serta meneruskan karya dari Sekda sebelumnya. Tentunya segenap jajaran pemerintahan harus memberikan dukungan dan kerjasama yang baik, sehingga tugas dan amanah organisasi dapat berjalan dengan lancar dan sukses, ujarnya. Lebih jauh, Bupati Iksan Iskandar menjabarkan bahwa tantangan ke depan sangat dinamis dan penuh kompetisi di mana pemerintahan saat ini diperhadapkan pada dinamika dan paradigma kerja yang terus berubah dengan Cepat, reformasi birokrasi menjadi program aktual yang harus kita kerjakan bersama, fungsi pemerintahan sebagai fungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan harus mampu diembang dengan baik. Kita harus melayani bukan dilayani, ubah mindset primordial menjadi pola pikir yang modern dan berkemajuan, tegas Bupati. Di akhir sambutan Bupati Iksan Iskandar menyebut raihan peningkatan predikat pada sakit dari CC menjadi B, dan selanjutnya target adalah meraih opini BPK yakni wajar tanpa pengecualian, WTP. Akhirnya, selamat dan sukses kepada sekretaris daerah yang baru saja dilantik, tunaikan tugas dengan sebaik-baiknya, tingkatkan terus kinerja dan pembinaan kepada seluruh ASN. Kompak dan pelihara kebersamaan dalam pelaksanaan tugas serta lakukan progres pada 100 hari kerja ke depan, terang Iksan. Hadir dalam pelantikan Ketua DPRD Jeneponto H. Arifudin. Dandim 1425 Jeneponto Gustiawan Ferdianto, Kajari Jeneponto Susanto Gani, mewakili Kapolres Jeneponto dan beberapa pejabat tinggi Pratama dan pejabat administrator lingkup pemerintah Kabupaten Jeneponto. Bismillahirrahmanirrahim dengan memanjatkan pujian superkara Tuhannya Maesah berdasarkan keputusan Bupati Jeneponto nomor 820-170-2022. Maka pada hari ini, Senin tanggal 18 bulan April tahun 2022, saya Bupati Jeneponto dengan resmi melantik saudara sebagai pejabat pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhannya Maesah bersama kita. Amin. Yang terhormat Bupati Jeneponto, disilahkan kembali ke tempat. Sikta Jeneponto, disilahkan kembali ke tempat. Hadirin, disilahkan duduk kembali. Alhamdulillah, hari ini. Bupati Jeneponto kita melantik seorang pamur senior, Bapak Haji Arbinur, selaku sekda. Yang definitif dimana sebelumnya, dijabat penerima kasih Tuhan, selaku PRT. Hal ini kita sudah laksanakan melalui seleksi utama dan melalui adat pertimbangan indirnya dan pemerintah daerah. Dan semuanya sudah melalui persen. Hei, guys! Jangan lupa like, comment, and subscribe! Selebet is amazing! Oke! Dadah!